Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai, bertemu lagi dengan saya Fuji Ayu Astuti dari Prodi Pendidikan Matematika Universitas PGRI Banyuwangi Di sini saya akan berbagi tutorial cara penilaian hasil siswa mengisi quiz yang ada pada Google Classroom Pertama-tama kita klik Google Chrome lalu kita ketikan Google Classroom kita klik Google Classroom Nah, di sebelumnya saya sudah pernah membuat kelas dan sudah membuat soal quiz jadi kita klik di kelas mat matclass kita lihat di kelas work nah, di kelas work ini ada ulangan harian jadi di ulangan harian ini kita lihat untuk penilaiannya dari siswa yang sudah mengerjakan kita klik Google Class Drive Folder nah, akan muncul seperti ini kemarin kan untuk kemarin untuk kemarin untuk kuisnya saya krinem bilangan bulat jadi untuk bilangan bulat kita buka yang respon yang berbentuk Excel nah, maka akan muncul seperti ini dari sini kita lihat siapa yang duluan mengerjakan soal dari tanggal jam dan ini skor yang diperoleh dari masing-masing siswa yang mengerjakan di sini 50 per 100 100 ini adalah poin dari isi soal pilihan ganda sama soal urayan dari sini soal urayan tidak masuk ke dalam skor karena di dalam urayan itu jawaban siswa tidak sesuai persis dari jawaban yang saya inputkan ke dalam Google Classroom jadi untuk untuk penilaian soal urayan kita menggunakan penilaian yang manual di sini skornya segini email email yang sudah di input nama name dan ini yang berwarna kuning ini adalah jawaban dari soal pilihan ganda nah ini ini jawaban yang benar yang di atas jadi dari sini kita lihat siswa yang bernama Liana Fitriya Nisa itu menjawab nomor 1 benar yang nomor 2 benar karena sama nomor 2 nomor 3 sama nomor 5 juga sama nomor nomor 4 nomor 5 sama untuk soal urayan untuk soal urayan yang berwarna pink jadi di sini untuk siswa yang bernama Liana Fitriya Nisa tadi itu menjawab 0 derajat celcius padahal di sini jawaban yang benar 59 derajat celcius jadi untuk Liana Fitriya Nisa itu salah menjawab soal urayan yang nomor 1 untuk yang soal urayan nomor 2 Liana Fitriya Nisa benar yang ketiga benar yang keempat benar dan yang kelima dan yang kelima juga benar jadi dari sini kita dapat melihat skor yang didapat Liana Fitriya Nisa karena soal urayan sudah di koreksi secara otomatis sama Google Classroom jadi untuk soal urayan kan tiap tiap soal urayan ada 10 poin jadi disini Liana Fitriya Nisa salah satu untuk soal urayan jadi Liana Fitriya Nisa ini soal urayannya dapet 40 untuk totalnya kita tambahkan disini di kolom D kita insert satu kolom right oh no kita insert satu kolom left dan tinggal kita tambahkan saja nilainya 50 ditambah 40 sama dengan 90 nah untuk Ivanuria Maulidia sama juga kita koreksi dan disini nomor 2 Ivan ini salah karena jawabannya yang benar adalah 2 dan 4 untuk 3 benar 4 benar 5 benar dan untuk soal urayan Ivan ini menjawab salah pada nomor 2 dan menjawab salah di nomor 5 jadi untuk skor urayan Ivan mendapat 30 karena cuma 3 soal yang benar jadi soal pilihan gandanya Ivan dapat 40 dan soal urayannya dapat 30 jadi untuk hasil akhirnya 70 untuk DVIU nomor 1 benar 2 benar 3 benar 4 benar 5 juga benar dan untuk soal urayan ini DVIU cuma mengisi 59 kita benarkan saja sudah karena kurang tulisan derajat celsius nya nomor 2 benar nomor 3 benar nomor 4 benar nomor 5 salah nah untuk DVIU ini nomor 5 soal urayan salah jadi kita kurangi 10 poin jadi DVIU menjawab dapat 40 poin untuk DVIU dari soal pilihan ganda 50 sama soal urayan dapat 40 jadi kita total hasilnya 90 dan yang terakhir ini ada siswa Arim Miftahul Jannah nomor 1 benar 2 benar 3 benar 4 benar 5 salah ini karena tidak sesuai dengan jawaban yang benar jadi untuk pilihan gandanya Ari ini salah satu dan untuk soal urayan nomor 1 benar nomor 2 benar nomor 3 benar nomor 4 benar nomor 5 benar untuk soal urayan Ari ini benar semuanya jadi mendapatkan 50 poin dan untuk pilihan gandanya cuma mendapat 40 poin orainya 50 jadi 50 tambah 40 sama dengan 90 nah dari sini kita insert ke left untuk skor total kita buat 100 per 100 skor pilihan ganda 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 dapat ini dan ini skor skor urayan jadi jelas ya disini kita tulis total skor kita vertebal nah ini hasil akhir hasil akhir siswa yang sudah mengerjakan jadi disini terlihat siswa mana yang sudah mengerjakan dan siswa mana yang nilainya tertinggi siswa mana yang nilainya terendah dari sini sudah jelas ya sekian dulu video tutorial dari saya kurang lebihnya mohon maaf wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikah selamat menikah